Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat sejati Jumpa lagi dengan aku Gunawan Sejati Di belakang rumah, persis Belakang dapur Ini dapur saya Dapur rumah saya maksudnya Hampir 2 minggu, 2 minggu lebih bahkan Kalau keluarga saya Mengadakan karantina Karantina mandiri bahasa saya Intinya Mengadakan Kegiatan di rumah saja Tidak kemana-mana Dan Anak-anak khususnya Sepertinya sudah mulai jenuh teman-teman Karena ya biasa bermain Keluar ya Ke tetangga kemana-mana Sekarang saya Stop Saya kunci Katakan kegiatan itu Di rumah saja Apalagi kan belakangan Banyak sekali tugas-tugas Dari sekolah Anak saya Tiga yang sekolah Jadi semua Melalui online Di WA Grup Masing-masing Baik Di video kali ini Saya mau kasih tunjuk Salah satu Jenis makanan Yang bisa kita cari Di sekitar rumah Saat Musim seperti ini Musim Karantina Teman-teman Ya bagi anda Yang barangkali Berdompet Tebal Mungkin untuk Mendapatkan Sayuran Atau makanan Apapun Dengan mudah saja Bisa ngebel Ojol Ojek online Ya kan Tak perlu anda ke pasar Tak perlu anda Ke warung Ke toko Dengan sendirinya Kan Sayuran itu Akan diantar Ke rumah Tapi bagi saya Kalau tidak keluar rumah Ya bagaimana Saya kan harus ke kebon Harus ke pasar Sementara Ke pasar yang Ramai Itu di Bandar Jaya Sekitar 7 Maaf Sekitar 9 Sampai 10 Kilo Dari sini Ya kan jauh Sudah tidak mungkin Ke warung saja kan Sudah dibatasi sekarang Nah untuk itu Yang saya konsumsi Ya ini diantaranya Seperti ini Ikan Di kolam Ya kan Kemudian keong Sayuran-sayuran Di Yang saya tanam sendiri Di belakang Di kebon pisang itu Ya terong Ya bayam Kecang panjang Macam-macam lah gitu Nah Ada satu lagi Makanan yang bisa dikonsumsi Teman-teman Yaitu ini Coba dilihat ini Apakah ini Teman-teman Ini adalah jamur Kurang tahu Bahasa Indonesia Jamur apakah ini Atau bahasa di daerah Anda Saya tidak tahu Yang saya tahu Ini adalah Bahasa Sundanya Adalah Supabeas Teman-teman Ya ini Bisa dimakan Seperti ini Ya Ini biasa tumbuh Di musim Hujan tentunya Sekarang masih musim hujan Nah ini Seperti ini Memang kalau Banyak Ya Lumayan Ya ini mah Hanya Sampal sajalah Untuk contoh Jadi kalau teman-teman Menemukan jamur Seperti ini Ini enak Dimakan Halal Tentu saja Nah dulu Waktu Awal-awal Saya Datang ke Lampung Dari Jawa Sekitar tahun 77-78 Ini banyak sekali Di Hutan-hutan Di daerah Padang Ratu Ya Kalau sekarang Sudah jadi kecamatan Selagai Banyak sekali Ini Jamur ini Di Namanya Itu Catang Catang itu Kayu Yang sudah lapuk Karena ditebang Sudah lama Tergeletak Di lahan Perkebunan Di lahan Pembukaan hutan-hutan baru Itu Tahun 78 Tahun 79 Itu Banyak seperti ini Ini enak Teman-teman Dimakan Ya ini kan ada Di belakang rumah saya Jadi Saat lockdown Seperti ini Ya apa sajalah Yang bisa dimakan Ya kita Mengpaatkan Ya karena itu tadi Sekarang sudah Tukang sayuran juga Sekarang sudah tidak keliling Teman-teman Tukang sayuran sudah Di depan itu Jalan sudah sepi Ya kan Apalagi sekarang Kemarin Kalau tidak salah Itu Pak Jokowi Sudah Mengeluarkan Keputusan darurat Ya Entah darurat apalah Darurat Darurat COVID Barangkali Darurat Corona Barangkali Yang jelas Intinya adalah Ya kita harus Di Apa Sesuai anjuran lah Anjuran daripada Para ahli Ahli kesehatan Harus diam di rumah Kemudian Ya Sering Cuci tangan Kemudian Jaga jarak Dengan orang lain Terutama orang asing Ya kan Kemudian Ya selalu Jaga stamina Gitu Dengan mengkonsumsi Apa Makanan yang segar Makanan-makanan yang sehat Kemudian Rimpang-rimpang Ya kan Dan satu lagi ini Makanan yang enak Dan bisa Ada di sekitar kita Saat Seperti ini Saat lockdown Ini nih Nih teman-teman Nih Coba Di close up ke sini Tuh Lihat teman-teman Aduh Ini adalah Tuh Lihat ke atas Ya Sini Ke bawah Coba lihat tuh Nah Ini adalah Rejeki Daripada Ayah Soleh Nah Ini namanya Jamur kuping Jamur kuping Alias Supa lember Itu Ya Supa lember Atau alias Jamur kuping Kurang tahu Kalau di daerah Anda Namanya apa Barangkali sama Ya Jamur apa Jamur kuping ini Sangat nikmat Ini teman-teman Dikasih Bumbu Bumbu ya Oseng biasa lah Di oseng Atau ditumis Jangan lupa Ini yang lebih nikmat Teman-teman Ini yang lebih nikmat Dimasak oseng Ditaburi Sama telur puyuh Ini Aduh Luar biasa ini Ya Jamurnya segini Telur puyuhnya Setengah kilo Gitu kan Enak Bener Tuh Teman-teman Aduh Mana lagi Masih ada Masih ada Ini di belakang Nah Jadi Dua jenis jamur ini Yang biasa saya konsumsi Karena Besok-besok ini Pasti Yang disini Yang disini Yang disini Besok-besok ini Akan tumbuh lagi Gitu kan Jadi Sekitar Tiga hari Tumbuh lagi Kalau jamur kan begitu Tapi kalau seperti Jamur barat Itu Biasanya cuma tumbuh sekali Paling dua kali lah Ada anaknya Besok-besoknya sudah tidak tumbuh lagi Tapi kalau jamur kuping Itu biasanya selama bulan Apa Musim hujan Itu Terus-terusan tumbuh Di sekitar tempat Itu Gitu kan Nah Jadi Itu saja Teman-teman Yang bisa dikonsumsi Saat musim sekarang Musim corona Saat lockdown Mudah-mudahan Kita semua Segera Terbebas dari musibah ini Dan bisa Menjalani kehidupan Seperti sediakala Sekian saja Untuk video kali ini Dari kampung Transat Poncawati Terbanggi Besar Lampung Tengah Saya Gunawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih